Intro Kabar baik, mulai latihan perdana bersama Tokyo Verdi Prata Marahan langsung akrab, kok bisa Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Back Timnas Indonesia yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya Yaitu Prata Marahan sudah memulai latihan perdana dengan tim barunya Tokyo Verdi Kepastian soal latihan perdana mantan pemain PSIS Semarang itu diketahui Melalui unggahan yang dibuat oleh laman Instagram resmi Tokyo Verdi Pada Rabu 23 Maret 2022 Dalam unggahan Tokyo Verdi, Prata Marahan tampak mengenakan jaket tim Serta terlihat menggunakan sarung tangan Prata Marahan pun terlihat akrab dengan para pemain Tokyo Verdi Jika melihat beberapa foto yang telah diunggah Kedekatan pemain berusia 20 tahun itu dengan para pemain Tokyo Verdi Juga dijelaskan dalam keterangan foto tersebut Arhan telah bergabung di sesi latihan mulai hari ini Para pemain aktif berkomunikasi kepada Arhan dan langsung menyatu dengan tim Tulis Tokyo Verdi di Instagram Tidak hanya itu, Tokyo Verdi juga memberikan keselamat kepada Prata Marhani yang sudah memulai latihan perdana Selamat datang, saya senang bertemu dengan Anda Demikian ucapan Tokyo Verdi di Instagram Ada pun sebelumnya pemain yang memiliki postur 172 cm ini Memulai proses panjang sebelum merapat ke Tokyo Verdi Arhan terakhir kali tampil bersama PSIS Semarang saat bertanding melawan Borneo FC Dalam lanjutan pekan ke-27 Liga 1 Seusai menyelesaikan laga, Arhan langsung mengurus beberapa keperluan untuk berangkat ke Jepang Sosok pemain asal Bulora ini sendiri dilepas oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Riawan pada Jumat 4 Maret 2022 Arhan Pratama sempat terhambat masuk ke Jepang Lantaran aturan pembatasan kedatangan pengunjung dari luar negeri Ketika di Jepang, Pratama Arhan tidak bisa langsung bergabung bersama tim Sebab dia harus menjalani karantina Kini Pratama Arhan sudah melakukan latihan perdana bersama Tokyo Verdi Seusai menyelesaikan sejumlah proses panjang Selanjutnya, Tokyo Verdi bakal melakoni pertandingan melawan Montedio Yagamata Di pekan ke-16 G2 Liga Kasta Kedua Liga Jepang musim 2021-2022 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya